Pemirsa tahapan Pilkada Kota Tasikmalaya telah dimulai. KPUD Kota Tasikmalaya membuka pencalonan perseorangan. Para bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya harus memenuhi berbagai persyaratan dukungan yang tersebar di enam kecamatan di Kota Tasikmalaya. Tahapan Pilkada Kota Tasikmalaya telah dimulai. Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi pencalonan perseorangan wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya pada Pilkada 2024. Sosialisasi ini mengundang mitra KPU dari berbagai stakeholder di salah satu hotel di Kota Tasikmalaya. Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Asep Rismawan menyampaikan bagi calon perorangan diwajibkan untuk menyerahkan dukungan berupa surat dukungan dan surat pernyataan minimal 40.375 orang. Pendaftaran calon perseorangan ini dibuka sejak 5 Mei hingga 19 Agustus mendatang. KPU Kota Tasikmalaya menyebut hingga saat ini belum ada calon yang mendaftar dari jalur perseorangan. Masuk di Kecamatan dan KPS kita hukum dengan Nanti itu syarat kan ini 40.375 itu dibuktikan dengan pertama ada surat pernyataan dukungan surat pernyataan dia sudah memenuhi syarat untuk memilih dan tentunya nanti ada Sampai jumpa di atas pernyataan terseгляд destination.